Halo Dulur Assalamualaikum Wr Wb Nah caranya usaha budidai jamur itu seperti ini ya Dulur awalnya kita membeli backlog sejumlah berapa yang kita butuhkan atau berapa kapasitas kumbung kita misalkan 1000, 2000, 3000 nah itu tergantung budget teman-teman juga nah ini baru ngisi ke kumbung saja ini sudah ada yang tumbuh jamur nah setelah saya beli backlog itu saya tata seperti ini ya Dulur ditata di rak-rak yang sudah kita siapkan sebelumnya nah di tempat saya harga per backlognya itu 2500 kalau di tempat teman-teman itu kurang tahu ya saya jadi biasanya tempatnya beda harga jamurnya beda harga backlognya juga beda nah disini ini saya punya sekitar 3000 backlog nah ini sebenarnya videonya yang kemarin tapi ini saya bahas saya bahas lagi ini jamur yang masih ini jamur yang masih baru dilakukan penataan di rak kumbung nah nanti saya sepilkan juga berapa minggu melakukan pembukaan dan berapa minggu kemudian pemanenannya nah ini ini saya sepilkan dulu cara penataan rak backlognya di tempat kumbungnya seperti ini ya teman-teman ya untuk tutorialnya nanti saya buatkan lagi buat teman-teman yang ingin usaha budidaya jamur oh ya teman-teman saya jelaskan lagi ya ini adalah pertama kali memasukkan kumbung ke dalam eh memasukkan backlog ke dalam kumbung maaf ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut lagi ini adalah minggu ke dua yang sudah tadi pagi sudah dilakukan pembukaan tutup korannya nah ini adalah minggu kedua dari melakukan pengisian pengisian kumbung ya jadi ini satu minggu kemudian ini sudah ada yang muncul ya jamurnya sudah pengisian backlog itu kita lakukan pembukaan koran ya teman-teman ya setelah itu kita panen-panen aja ini sudah menghasilkan dua atau tiga kilo teman-teman nah nanti lanjut saya lanjutkan pemanenannya maaf maaf ya teman-teman karena ini aktivitas saya di pagi hari jadi agak gelap-gelapan seperti ini ya karena masih petang sekali saya melakukan pemanenan jamurnya teman-teman jangan lupa ya setelah dilakukan pembukaan koran jangan lupa kita bersihkan atau kita sapu lantainya supaya bersih dan supaya tidak ada hama di dalam kumbung nah ini hari minggu ketiga ya lanjut saya sepilkan untuk hasil panennya teman-teman ini setelah pembukaan koran satu minggu setelahnya ya maaf tadi pemanenannya itu saya tidak sepilkan karena kelupaan tadi teman-teman ini saya kasih tahu hasilnya hasil jamurnya berapa kilo ini teman-teman ini 3000 backlog ini ini panen yang pertama minggu minggu pertama yang kemarin itu dapat 3 kilo terus hari keduanya dapat 1 kilo ya naik turun ya teman-teman ya ini dapat 3 kilo lagi teman-teman nah ini ini panen pertama masih mendapatkan 3 kilo oke ya teman-teman sambil kita potong-potong tonggolnya saya akan sedikit bercerita untuk teman-teman ya untuk teman-teman yang ingin memulai usaha budidaya jamur nah enaknya usaha budidaya jamur ini kita mendapatkan uang setiap hari teman-teman ya jadi tapi teman-teman harus sabar karena untuk pembelian kita mengeluarkan banyak uang tapi kita bisa melakukan pemanenan setiap hari dan mendapatkan uang setiap hari juga teman-teman kalau teman-teman ingin melakukan usaha budidaya jamur ini usaha utama ya teman-teman harus mempunyai sekitar 10.000 atau 15.000 backlog supaya teman-teman bisa menghasilkan hasil panen jamurnya itu satu 50 kiloan rata-rata setiap hari tapi puncaknya nanti dapat satu kintal juga tapi teman-teman juga harus mempunyai pengepul jamur yang apa ya yang konsisten yang setiap hari mengambil besenan jamurnya tapi untuk teman-teman yang masih pemula yang masih apa ya usaha jamurnya dibuat sampingan aja teman-teman bisa melakukan pembelian backlog itu sekitar 1.000 atau 1.500 menurut saya kalau 1.000 itu terlalu sedikit teman-teman jadi nanti kalau ini sepengetahuan saya karena ada tetangga saya yang beli backlog itu yang 1.000 itu sedikit sekali kalau yang panen yang ketiga kalinya teman-teman jadi kayaknya nggak bisa jual kalau misalkan 1.500 atau 2.000 itu kalau sudah panen ketiga maksudnya ini panen yang terakhir ya bukan terakhir sih panen yang apa ya yang jamurnya itu sudah sudah tua itu masih bisa menghasilkan 3 kilo per hari itu puncak panennya itu sekitar 20 sampai 30 kilo perharinya nah kalau teman-teman mempunyai 2.000 backlog itu bisa panen 30 kilo teman-teman tapi kalau teman-teman cuma seribu aja itu sedikit sekali 1 kilo per hari itu untuk yang terakhirnya kalau kalau untuk sampingan sih ya tergantung teman-teman sih budgetnya itu yang enaknya yang mana ya udah udah ya ini aja informasi yang saya sampaikan disambung besok lagi saya sebil-sebilkan panen camurnya yang setiap hari oke assalamualaikum